Hari ini masih berjumpa di channel kita Rikyashira Jadi hari ini saya menuju ke suatu tempat Yang mana tempat ini banyak trend teraneh Atau yang bisa disebut makhluk bunyian ataupun suku manti Namun seperti biasa guys Saya tidak pernah percaya kalau belum melihat langsung Jadi hari ini saya langsung mendatangi hutan Atau di sebuah perkebunan Yang mana kebun ini sudah tidak dirawat lagi oleh miliknya Dan banyak pohon yang hari ini ditumbangi secara sembarangan Secara ilegal Jadi guys Yang menariknya di kawasan sini guys Banyak ditemukan makhluk aneh guys Seperti suku manti ataupun makhluk bunyian Nah jadi saya akan mengajak kalian semua Untuk melihat kebenaran keberadaan mahluk bersebut Tetap ikutin Dan jangan lupa seperti biasa Comment Bantu di channel kita Rikyashira Subscribe terus Oke Saya akan menuju Mengajak kalian Ke tempat Yang dimana tempat itu Memang benar-benar Banyak informasi dari warga terkait Beredarnya makhluk bunyian tersebut Oke guys Selamat menyaksikan Oke guys Seperti yang saya bilang tadi Saya akan menunjukkan ke tempat Yang mana bahwasannya tempat itu Kalau orang yang punya ilmu Ataupun sedikit kelebihan Bahwasannya Disana ada pohon yang bekas ditumbang Informasi dari warga itu terkait Banyaknya makhluk aneh Yang seperti kita jelaskan tadi guys Jadi Sama kita lihat Apakah benar Memang betul Informasi dari warga terkait makhluk tersebut Selamat menyaksikan Oke guys Ini dia bapak yang akan menjelaskan Terkait adanya sosok aneh Yang di kawasan hutan tersebut Selamat menyaksikan Dan sama-sama mendengari penjelasan dari Para Ahli Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton